Terima kasih telah menonton 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 diambil objektif dan harus kabur Wow besar sekali lu lihat menjel duitnya udah 5000 men gila udah jadi BOD Wow 601612 Oh iya dia mati gara-gara nge-damp ya tadi ya Oke dan berhati-hati Ubah Oke hati-hati Oh nice banget kayaknya langsung ke depan Nana nggak bakal selamat dan kita lihat uric and dance di jebak Empress di jebak satu tuker satu fighter objektif gaming yang dilakukan oleh low phrase sangat lu lihat ada jel yang menjaga minion disitu ya nggak bakal dikasih bahwa bakal dicurutnya yes nggak dikasih satu dan sekarang midland-nya bakal dipush dan abis itu kalau misalnya top lane-nya sudah dipush kalau menurut gua it's over ini bakal berat banget dipaksa untuk mundur ke dalam besi dan berkasih sama sekali ini bakal berat banget dan kita lihat berhati-hati Wow lu lihat kimia juga sudah tajir level yang paling tinggi 11 sendiri yang lain belum ada di sebelas ya dari network juga udah lumayan gila-gila-gila-gila-gila gua nggak ngerti lagi umpunggul dari saizindo ini juga jauh ya udah bakal di hurik and dance tapi marfo dimensinya nop masih ada vertify disitu mundur yes masih ada vertify berhati-hati ya sepertinya turet bagian atas itu turet di arah top lane yang jadi objektif turet bagian atas karena kalau misalnya turet sudah diambil bagian atas udah nggak bisa ngapain sementara hurik and dan juga masih ada harusnya york bakal ngambil hurik and dance sedikit lagi Oh menunggu timing lu lihat york ini kalau mau jadi seti ini semuanya banget sih wuuh maksimum charge kena banyak-banyak bisa gadi boleh keluar dari belakang tidak boleh sama sekali nggak boleh keluar ya terlalu beresiko juga untuk saizindo kalau misalnya memaksakan keluar menjaga turet lu lihat baik-baiknya gini-gini aja begitu aja baik-baiknya dimaksenya klenya langsung sekarat Wow harus berhati-hati sekarang Lord sudah spawn ini adalah objektif gaming ini yang gua bilang tadi sudah habis semua turet luarnya dari tim saizindo request to backup wafi ada top lane juga diambil oleh zil ya launch attack request to backup ini 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 do or die buat saizindo saizindo what will you doing ini terakhir perentuannya apakah saizindo bisa bertahan sekarang kita lihat sedikit demi sedikit gua yakin kedua tim sudah tahu Yes gua yakin dua tim oh sudah bakal maju satu keculik nooo keculik satu dan ini gak bakal bagus saizindo sudah down dua no double kill bisa diklaim dan shatown kushion dia bakalan ngasih juga dan Chow Chow terlalu sakit di meja peras susah satu-satunya wow sementara minion atasnya kita masuk hati-hati ini bakal jadi inhabit terturut pertama dan apakah bisa langsung dihabisin begitu aja sisa 8 detik bakal hidup fredo juga bakal hidup ini bisa menjadi moment untuk Lawfrey Oh di matchnya apakah cukup sisa 3 2 1 sekarang Humba bakal hidup apakah Humba bisa defense sedikit lagi oh my god si kristalnya dihabiskan dan Lawfrey menjadi juara class of titans di backcraft game Prime Prime 2019 congratulations selamat buat Lawfrey e-sports keren banget nih ya tanpa Lord yes gila-gila amazing banget dan JL menjadi MVP men ya karena dia dari dari menit awal benar-benar mendominasi dan itu Chow ya soalnya pun dia sempat tadi ya satu ya satu kadang-kadang di dive Theomore yes bener banget Wow amazing banget dan yes gitu saja gua dari caster dan gua bakalan langsung lempar ke MC kita Oke oh ternyata di gua dulu gua terlalu bersenangat ya kita ngobrol-ngobrol dulu yes boleh boleh kita ngobrol dulu karena kita udah menemukan ke championnya siapa ini loh yes championnya ini amazing banget yang pasti tadi semangatnya ya tadi dua-duanya luar biasa sekali performance-nya Sains Indo luar biasa selamat buat Sains Indo dan Lawfrey juga nggak kalah nggak mengecewakan sama sekali fans-nya disini udah ramai sekali luar biasa banget Wow gue sejujurnya gue sejujurnya kayak sama-sama ternyata sejujurnya kayak sama-sama ternyata